Intro Badan Narkotika Provinsi Kepulauan Riau atau BNNP Gepri melakukan pemusunan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 693,01 gram dari 3 laporan kasus narkotika atau LKN dengan jumlah 3 orang tersangka peredaran gelap narkotika jaringan sindikat narkotika yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau Kabit Berantas BNNP Gepri AKBP Bubung Pramiyadi mengatakan barang bukti yang diamamkan dari ketiga tersangka yaitu 12 gram yang disita dari seorang wanita usia 38 tahun berinisial I di dalam Barung Tua Putra Jalan Layang RT 02 RW 02, Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kapupaten Karimun, Kepri yang bantu ada transaksi narkoba begitu kami lakukan dengan teknik kami ternyata betul kami lakukan penangkapan ternyata tersangkanya seorang ibu-ibu yang memiliki warung nasi disana sedangkan barang bukti narkotika lainnya disita dari tersangka A berusia 29 tahun laki-laki dengan barang bukti seberat 505 gram yang disimpan di selangkanan ada pun barang bukti dari U laki-laki usia 41 tahun sabu seberat 208 gram yang disimpan dalam sandal hasil penangkapan tim F1 HR Unit 1 Jatan Rasla Lantamal 4 Bubung dalam keterangannya menyampaikan barang bukti narkotika yang diamankan dari ketiga tersangka akan dilakukan pemusnahan sebanyak 693,01 dengan cara dibakar dengan alat inseminator milik BNNP Kapri atas perbuatan tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2 pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Bagus Alfianto melaporkan dari BNNP Kapri